...yanggilnya hati kita, meresponnya buku kita untuk melaksanakan sholat suku berjamaah. Sesungguhnya yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad S.W.A.W. Sholat suku berjamaah ini adalah tolak pun kemunafikan seseorang. Jika ada seseorang diklaim, dia adalah orang yang menafik. Tetapi sholat nisya berjamaah dan sholat suku pun berjamaah. Maka orang tersebut telah disabarkan oleh Nabi Muhammad pasti di dalam hatinya tidak ada sedikit pun kemunafikan. Jika seseorang yang telah terhalangi untuk melaksanakan sholat suku secara berjamaah. Sholat nisya secara berjamaah pun tidak dilaksanakan. Sebaik apapun amal ibadahnya. Setinggi apapun zikirnya. Seluas apapun sodakohnya. Tentang ia dilubahkan sebagai orang yang menafik. Kau lalu kur seseorang dikatakan menafik. Akan kandas akan hilang sesuai segala Muhammad SAW dengan melaksanakan sholat nisya berjamaah dan sholat suku berjamaah. Dan tanda besar seseorang yang hatinya berjamaah. Tidak ada sedikit pun kotoran yang ada di dalam hatinya. Mudahnya seseorang melatahkan kaki menuju ke masjid melaksanakan sholat suku berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini misara. Ini tanda dari Allah SWT. Kalau kita masih mendapatkan kelembang. Mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan hari demi hari Allah SWT senantiasa menambahkan iman ada di dalam hati kita. Senantiasa memberikan pimpinan kepada kita dan mudah tubuh kita untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat suku secara berjamaah. Sholat suku secara berjamaah ini yang diharatirkan oleh para musuh-musuhnya Allah. Di antara sejarah menyalakan saat Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu tanpa perlawanan dari orang-orang yang kundi dan kafir. Karena melihat muslimin sholat suku berjamaah seperti ketika muslimin sholat jubah sejarah berjamaah. Baginya umat islam ini ujung tumbang kesuksesan umat islam terletak pada sholat suku berjamaah. Kalau sudah mati sholat suku berjamaah seperti sholat jubah, maka disekulah kemenangan ada di tangan umat islam. Tapi selama sholat suku berjamaah hanya beberapa orang yang sholat bahkan sangat ironis yang ada pun tidak ada sholat suku. Ini menandakan umat islam kalah kalah dihadapan semua musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin 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 rahmatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini bulan pendukungan dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bulan rahmatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan kita mewajibkan untuk berpuasa. Apa sih sholat suku? Apa sih kuasa itu? Kuasa itu terbagi menjadi jubahan. Para fukuh mengatakan pada lujutan ada serang. Kalau di dalam sastra bahasa ada etikologi, ada terminologi. Dalam bahasa Indonesia ada kuasa itu diartikan secara bahasa. Ada kuasa diartikan secara sayang. Ada pun secara etikologi secara bahasa atau lujutan. Kuasa itu artinya adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak itu artinya adalah menahan diri. Makanya kalau sudah ada. Maksudnya kalau muadil. Kalau muadil mengatakan imsak, imsak berarti sudah menahan diri. Tidak diperkenalkan makan dan minum. Ini kadang-kadang buat mempikir sendiri. Ayo lihat cepetan nih. Mumpung bisa imsak bagi teh masyarakat. Ini justru membatalkan kemasa yang semacamnya. Kadang-kadang sudah tidak. Yang cepetan bagi teh non cuane. Mumpungnya jadi dulung teh. Ada semacamnya. Yang cepetan bagi teh masyarakat. Nah ini merupakan satu kesalahan. Di dalam mati sari kata Tuhan Suha'ala. Jadi imsak. Pertahan diri. Kalau muadil yang biasanya muadil meratakan imsak kurang 5 menit. Imsak kurang 2 menit itu tujuannya. Agar kita tidak makan dan minum setelah imsak. Imsak, imsak, masih makan, masih minum. Itu tidak tahu puasanya. Karena membatasan seseorang yang berpuasa. Mulai turun Fajar Sondiq. Ilamu Nusyaq. Mulai terbitnya Fajar Sondiq. Dan Fajar Sondiq itu. Pertanda seseorang yang sudah tidak boleh makan dan minum. Dan agar namanya agar. Itu pasti setelah Fajar Sondiq. Tidak ada namanya agar. Dan setelah Fajar Sondiq. Maka setelah Fajar Sondiq. Maka muadil memandangkan akhirnya. Adapun secara terminologi. Atau secara sahan. Yaitu imsakur maksus. Biniati maksus. Menahan diri dengan cara yang khusus. Dan dengan niat yang khusus pula. Apa maknanya? Ini yang dimaksud oleh para fukula. Yaitu niat dikuli yaubin. Niat di setiap malam hari. Mulai terbenamnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Waktunya niat. Kalau sampai luar niat. Maka dia wajib biusak. Dan dia wajib menolong uang saja. Dengan niat yang khusus dimaknai oleh ahli tasawuf. Orang-orang yang mendalami ilmu hati. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda. Dalam Muhammad SAW. Khusus yuftir nasuhim. Ada lima perkara. Yang membatalkan pahala puasa. Saya tidak akan berpanjang-panjang dilapati tersebut. Tetapi saya akan fokus di itu lagi. Karena puasa itu menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama. Sobul awam. Kuasanya orang awam. Atau para alim. Para ulama. Memaknainya lebih khasar lagi. Sobul bahatim. Kuasanya hewan lenang. Yang itu orang yang berpuasa. Cuma menahan. Lapar menahan. Minum. Tidak kesepukuk. Tidak membatalkan. Yang telah disalahkan. Ini puasanya orang awam. Tetapi kita sebagai umat yang dikhususkan oleh Allah. Hendaknya ini kan berikutnya. Sobul awas. Kita ini. Adalah umat. Yang dikhususkan oleh Allah. Maka berpuasa. Dengan cara. Tingkatan yang khusus. Istimewaan yang memberikan kepada kita. Menjadi umat baginda dalam Muhammad SAW. S.A.W. Kedudukan umat Nabi Muhammad. Lebih tinggi. Daripada kedudukan para Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim. Diminta oleh Allah. Untuk menunggu kita. Umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Dilarang oleh Allah. Untuk masuk ke dalam surga. Sebelum kita. Umat Nabi Muhammad Masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad Muhammad. Nabi Muhammad Muhammad. Nabi Muhammad Muhammad. Dalamkan oleh Allah masuk ke dalam surjah kecuali seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surjah. Kedudukan kita diantar oleh Allah SWT melebihi kedudukan dengan Rasulullah SAW. Bersyukur kita menjadi umat bagi penyakaman. Maka jangan sia-siakan ibadah-ibadah yang terkhususkan oleh Allah SWT khususnya kita malah kesatakan kuasa ini dengan cara yang khusus buat. Apa yang dimaksud yaitu hati. Hati ini terpenting. Sebab sesuatu orang yang berpuasa tidak makan, tidak melaksanakan setungguh, Tidak membatalkan perkara-perkara pikir, tetapi hatinya belum memenuhi saat puasa itu diterima oleh Allah. Apa itu contohnya? Hati yang berperasa tak luk kepada Allah dan Bapak Allah SWT. Mengambil hikmah. Sebagaimana Allah SWT nambat ala berfirman. Waukullan na'uswa'iqa bin abdala'usul, manisabit bihifu'adam. Bapak Muhammad, tidak ada satu rumah itu yang lebih tinggi, iman yang lebih nabi Muhammad. Tetapi oleh Allah, Dinyatakan dalam penyakaman, waukullan na'uswa'iqa bin abdala'usul. Aku ceritakan hikmah, hikmah. Para nabi dan rasul, sebelum kau dikutus, tujuannya adalah berhampir di iman. Untuk menguatkan iman. Untuk memperkokoh bondasi iman. Untuk membentek iman. Dan memelihara iman. Ya itu tak kalah kita mendengarkan dari banyak cerita. Cerita orang-orang yang soleh. Maka kita ambil pada kesempatan yang berulia ini. Yaitu cerita Nabi Yudha Yudha Yudha. Ketika Nabi Yudha Yudha mulai berjalan. Menuju mencari kota surat matahari. Nabi Yudha 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 berfikir, apakah Tuhan itu matahari? Tetapi kadang matahari ini terbenam. Berarti mungkin bulan. Bulan itu terbenam. Mungkin itu bintang. Bintang pun silah. Lalu anah yudha Yudha berjalan. Akhirnya. Tanya oleh seseorang. Kota ahli ibadah. Seseorang ahli ibadah. Ditanya. Akan kemana kau? Aku akan mencari kembangku. Yang aku ingin. Dihalap dengan kelahiranmu. Dijawab oleh ahli ibadah. Ahli ibadah itu. Menjaga kebanyakan dari segala perbuatan paksian. Benar-benar lukus setia kepada Allah. Tanya. Kalau untuk bertemu dengan Tuhan. Tanyakan ya. Ahli ibadah. Aku dimana nanti di segala Allah. Aku terletak sebelah mana. Masuk ke dalam segala Allah. Baik. Kalau seakhirnya nanti. Aku bertemu dengan Tuhan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku akan tanyakan. Dimana posisimu. Nanti di segala. Di sebelah mana. Atau akan menikmati. Di dalam segala Allah. Akhirnya. Beliau pun berjalan. Bertemu. Dengan. Ahli maksia. Orangnya gemar maksia. Dan tanya. Akan kemana kau? Aku mencari ke Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mencari ke kepada Allah. Dimana nanti aku diberangkan. Sejauh apa. Siksakan Allah kepada aku. Dimana letakkan. Aku nanti akan ditenggelamkan. Di akhirnya. Karena dosa-dosa yang kamu telah berbuat. Karena penaksiatan yang telah aku lakukan. Maka akhirnya. Alimu. Sehidupi Ibn alaikum alaikum wa ta'ala. Sebatu ku. Benuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pesan ini. Dan disampaikan. Wa Allah. Manta'a'dab niha'in. Ya Allah. Maka tahu. Apa yang terjadi. Beda abab. Abab niya. Pertama bertanya. Ahli ibadah. Ini bertanya. Dimana. Nanti kau akan tempatkan diri semuanya Sebelah mana Dijawakan oleh Allah Dia terletak ada di neraka Alhamdulillah Akan bertempatkan Dimana ahli maksiat Dia berada masuk ke dalam seragamu Ditanya benar-benar Apa sebab Seperti itu Yang ahli ibadah Kau masukkan ke dalam teraka Ahli maksiat Dijawakan oleh Allah Sesungguhnya Jika seseorang sudah merasa Merasa mulia di hadapanmu Merasa tinggi Dengan dudukannya di hadapanmu Kata nilai-nilai ibadahnya Tentu dia akan terusir Dari ahli ibadahmu Tapi tak kalah Dia berkansiat Melakukan segala pelanggaran Tetapi dia selalu Biasa bertahubat kepadaku Merasa dirinya Paling himal di hadapan Semua makhluk da'oloh Merasa berdosa kepadaku Aku akan maafkanmu Dan aku akan Apui dia Dan dia berada masuk ke dalam sona Ini satu hikmah Yang wajib kita pahami Jaman sesekali Kita merasa Kuriah Jaman sesekali Kita merasa Orang yang Ketentukannya tinggi Di hadapan Allah Dengan segala Pertuatan Amalia Yang telah kita lakukan Hadirin 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 Yang saya berbicara Mesempatan besar Untuk memasihkan hati Dan juga Memasihkan risah Dari perkara-perkara Yang beribah Perkara-perkara Membuka Saudara-saudara kita Yang akan diceritakan Oleh baginda Muhammad Saudara-saudara Ada seseorang Yang tidak beruntung Tergoda oleh Iblis Dia tergoda oleh Iblis Dan akhirnya Memakan Harta waris Saudara-saudaranya Ini Naukubillah Seseorang Kalau sudah Memakan Harta waris Naukubillah Rakyat Hewan Itu tidak memendekati Dua harta Yang pertama Harta-nya masjid Uang masjid Yang kedua Uang paris Hewan itu Tidak berani Kalau terlalu besar Bulu kayu Tos Makanya kadang-kadang Ada kayu-kayu Yang disingkirkan Kayu-nya masjid Tidak dimakan Tidak dimakan Kayak Karena marah Yang ini Tersuka Dengan Harta-nya masjid Akhirnya Si kakak ini Memakan Seluruh Harta waris Saudara-saudaranya Akhirnya Si kakak ini Karena Melupah Harta yang Berangkat haji Berangkat Uroh Rangkut Upis Mengambil Harta waris Berangkat haji Berangkat Uroh Adik-adiknya Mereka merasani Lihatlah Lihatlah Itu yang digunakan Sama pake Itu harta waris Digunakan gaji Digunakan uroh Digunakan untuk beli rumah Digunakan untuk Jalan-jalan Itu sebelumnya Harta waris Harta haram Yang mereka makan Maka akhirnya Ketika mereka Lihatlah Semuanya Dimasukkan Terakab Yang Lihatlah Yang makan Harta waris Dimasukkan Ke dalam Terakab Yang Derasahin Dimasukkan Ke dalam Terakab Jadi Berhati-hati Strategi Inggris Ini sangat Pandesah Sangat Lihat sekali Kalau kita Sudah Lugi harta Jangan sampai Lugi Amal Ibladah Ikhlaskan Walaupun harta kita Dimakan oleh Saudara kita Harta kita Mungkin Dihkanati Oleh Siapapun Ikhlaskan Jalan kita Buka airnya Kita rugi Dua kali Kita rugi Dua kali Sudah Tidak Dapat Harta Dan Nanti Akan Disidak Oleh Allah Diadili Oleh Allah Karena Menceritakan Buruhnya Aik Orang Yang Tidak Berbuat Jagat Dua Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Ini Bermanfaat Yang Buat Kita Semuanya Kami Mohon Maaf Tidak Bisa Bpanjang-panjang Karena Akan Langsung Berangkat Ke Jakarta Mengenuhi Undangan Bapak Pengli TNI Tidak Besiden Juru Jalan Buka Bersama InsyaAllah Kita Ketuk Lagi Di bulan Pemantun Yang Akan Datang Dan Mudah-mudahan Allah S.W.T. Mengenuhi Mengakhiri Pulang Pemantun Mengenuhi Pemantun Kita Dipepaskan Oleh Allah S.W.T. Menuju Fitrah Dipersihkan Hati Kita Dipersihkan Bosa-bosa Kita Dan Kita Keluar Dari Tempat Ini Tidak Ada Satupun Pulang Dengan Bawa Tangan Kosom Semua Di Antara Kita InsyaAllah Dibijarlah Segala Hajatnya Oleh Allah S.W.T. S.W.T.